Kalau kita lihat dari pembagian dividen ini, dengan dana yang digelontorkan oleh PEMD itu sebesar Rp65 miliar, pembagian dividennya ini cuma satu. Kalau kita lihat baca ini tidak layak. Bisnis IPB ini adalah bisnis matahari terbenam, artinya dia akan turun terus. Ada tiap yang ingin melepaskan saham dan kita ingin coba mengakusisi, itu malah jadi satu pertanyaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi mungkin itu dulu. Dan mungkin yang paling inti juga dari PEMCAP itu di aktenya siapa yang mau pilih sebagai komisaris. Pemilikan saham itu ada tiga, itu PEMCAP RAU, Indonesia Power, dan PT Pusaka Jaya Baru. Nah kebetulan PEMCAP di sini dapat 49 persen atau Rp65.113 lembar saham dengan nilai nominalnya Rp65.113 juta. Kemudian untuk Indonesia Power itu 47% Atau 61.950 Nominalnya 61.950 juta Kemudian PT. Pusaka Jaya Baru Yang kebetulan kemarin ditawarkan pemiliknya Itu 4% Atau 5.310 Nominalnya 5.310.000 Itu untuk pemegang saham Nah kemudian pertanyaannya Pemegang saham siapakah yang bertandatangan sebagai pemilik saham Adalah bupati yang menjabat pada saat ini Artinya bupati yang menjabat Tapi komisarisnya Bupati menunjuk salah satu yang ada di Pemda Nah kebetulan hari ini juga saya bawa Baru saja Berapa bulan ya Bulan Januari Diangkat beliau sebagai komisaris dari Pemda Ya Pak Kamarudin Pak Kamarudin baru saja Bulan Januari kemarin Jadi seperti itu Transisi dari Pak Manca Direksi yang mewakili pemerintah daerah yang diangkat di bulan Januari Ingat saya Ini adalah masa-masa peralihan pemerintahan Apakah beliau mewakili pemerintahan sebelumnya atau Ya sekarang ini Komisaris itu ditunjuk pada Bulan Januari Oleh Pak Agus kalau tidak salah Peresmiannya atau pelantikannya Bulan Bulan 3 Bulan 3 Yaitu dari Pak Mansa ke Pak Kamarudin Jadi dari Pak Mansa ke Pak Kamarudin Jadi prosesnya begitu Pak Dividend itu pengaruhnya Kalau pada keartuk Tergantung dari Bupati juga Rapatnya bertiga Tahun 2015 Itu pembagian dividendnya Artinya dividend yang akan dibagi 1.724.950 Nah kemudian sesuai pembagian Itu pengkap dapat 841 Pengkap 841 PT IP 791 Kemudian PT BJB Itu 67 juta Kemudian tahun 2016 Laba yang dividend yang harus dibagi 2.500.000 Kemudian pengkap dapat 1.237.000 Itu dibayar pada tanggal 19 Desember tahun 2017 Kemudian PT BJB 99.750 Kemudian tahun 2017 Dividend yang harus dibagi Sebesar 2.668.000 Kemudian untuk pengkap 1.320.000 Kemudian pembagian dividend untuk PT IP 1.241.000 Kemudian PT PJB 106.000 Nah tahun 2018 Tidak ada pembagian Karena perusahaan dalam kondisi rugi Jadi tidak ada pembagian dividend pada saat itu Dan ini juga banyak pertanyaan Termasuk BPK Menurasi kami Nah kami menjelaskan Bahwa kondisi keuangan Tidak memungkinkan untuk kita bagi dividend Nah hasil rapat grup juga LPT Mengenatakan bahwa tidak ada pembagian dividend Jadi tahun 2018 Tengah sekali tidak ada Nah kemudian tahun 2019 Itu sama dengan Kurang lebih tahun 2017 Dividend yang masuk ke bendang Kemudian ke BGB juga seperti itu Kemudian PT BGB juga 106 Jadi gambarannya seperti itu Nah kalau kita lihat grafiknya Itu 2015 0,82 persen Kemudian 2016 1,2 persen Kemudian 2017 1,32 persen 2018 tidak ada pembagian 2019 1,32 Dan rencana 2021 Lapa dari 2020 Dibagi dari 2021 Itu lapanya 10,2 Jadi kemungkinan besar Untuk sementara Kita programkan Keanggaran 1 miliar 320 Tapi tidak tahu nanti Terserah pembagian caham Berikutnya Jadi seperti itu Yang pertama Tahun 2015 Saya baca disini Pelabah bersih 11 miliar 198 juta Sekian-sekian Terus Penkabro Dapat bagian 841 Sekian Terus PT IP Dapat bagian 791 Sekian Dan PT PJB 67 Sekian Ini coba saya hitung Itu dari 11 miliar Ini Eh dari 11 miliar Lapa bersih ini Yang terbagi Hanya kurang lebih 1 miliar 700 Kalau begitu Pak ya Jadi sisanya itu Masih ada 9 miliar Sekian Nah untuk yang Angka 9 miliar Ini kemana Pak Ini hari ini Mohon penjelasan Dan kemudian Nilai aset Yang ada sekarang Itu kan kita Tingin tahu juga Karena kalau kita Lihat dari Pembagian dividen ini Dari Dengan Dana yang digelontorkan Oleh Pemda itu Sebesar 65 miliar Pembagian dividennya Ini cuma 1 Nah itu kan Artinya Harta Pemda itu Tinggal di Aset nanti Kalau kita lihat Baca ini Tidak layak Artinya Dari Apa MPK nya Tidak Tidak layak Apalagi Kalau kita masuk Di MPK Humaninya Apalagi Dala macam Itu Tidak bakalan layak Bersanya Dividen itu Diputuskan Dalam RUB Yang mana Rasio Prosentase Berapa besar Dividen itu Itu diputuskan Dalam RUB Dapat Kita Sampaikan Bahwasannya Dari 2015 Sampai 2019 Rasio Pembagian dividen Kepada pembagian salam PT.IPP mengalami Kenaikan Pak Dari rasio 15,18% Di tahun 2015 Terakhir Di 2019 Kita bisa mencapai 34,1% Artinya Secara Realisasi Pembagian dividen Itu mengalami Kenaikan Meskipun Secara laba Ada menurun Tapi secara Pembagian dividen Kita mengalami Peningkatan Rasio Dari Laba Kemudian Ada juga Ada kesepakatan Beban PLTN PLN PLT Ulatih 58% Kemudian PLT Utruk Bayur 42% Kemudian Yang sampai Kejadian Tahun 2019 Ketika Kemarpanjang Terjadi Dan berdampak Kepada Penadaman Listrik Yang panjang Terkait dengan Isu Tadi yang Disampaikan Adanya Interkoneksi Di jaringan Dari jaringan Dan sebagainya Disitu kami Sampaikan Bahasanya Kami sudah Mesepakati Dengan PLN Terkait dengan Pebagian Beban Artinya Kita Beban Sistem Di Tanjung Recep Ini Adalah Total Kurang Lagi 25 MW Kita Ingin Gambaran Karena Memang Beberapa Waktu Lalu Ada Niat Dari Benda Untuk Membeli Saham Dari Sandong CJB 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 Sekian Persen Dari 3 Persen Lebih Untuk 4 Persen Sehingga Kita Bisa Mayoritas Di Dalam Dan Disitu Sebenarnya Sudah Disajikan Oleh Pak Direktur Kalau Tidak Salah Gambaran Gambaran Untuk Kami Terkait Dengan Kepenjikan Saham CJB Di Dalam MUU Prolom Perda Ini Masuk Ada Terkait Dengan Perda Untuk Kepenjikan Saham LPU Jadi Keinginan Pemerintah Daerah Untuk Membeli Saham Yang 4% Ini Nah Ini Bisa Diberikan Gambaran Apa Terkait Dengan Untungnya Ketika Pemerintah Daerah Untuk Membeli Saham 4% Ini Karena Kalau Kita Kaitkan Dengan Ini Kan Ada Rencana Yang Terkait Dengan Interkoneksi Jaringan Ya Dari Kalkin Kalkara Dengan Sistem Mahakam Samarindal Nah Ketika Ini Sudah Interkoneksi Apakah Masih Ada Keinginan Pemerintah Untuk Membeli Saham Yang 4% Dengan Kita 49% Kita Sudah Menjadi Posisi Direktur Nah Mungkin Bisa Dijudikan Gambaran Kepada Kami Sisi Positif Keuntungannya Terkait Ketika Kita Ini Membeli Yang 4% Sejalan Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Ibu Erita Kalau Kita Berbicara Tentang Kepemirikan Saham Kita Sudah Untuk Apalagi Kalau Kita Berbicara Logikanya Kita Mengakusisi Saham Yang Lain Karena Apa Rencana Strategi Bisnis Kedepan Ini Secara Exklusif Kita Lihat Kita Tidak Usah Berbicara Isu Strategis Kedepan Yang Tidak Menguntungkan IPB 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 Tapi Dari Sisi Pendialan Listrik Kepalian Dari Tahun Ketahun Kita Menurun Dari 2016 Sampai 2020 Ini Tidak Terus Gantinya Ya Apalagi Nanti Diperkuat Dengan Rencana Strategis Dari PLN Nah Ini Kalau Kita Berbicara Tentang Hal Ini Kita Bisa Simpulkan Bahwa Bisnis IPB Ini IPB Ini Adalah Bisnis Matahari Terbenam Artinya Dia Akan Turun Terus Kalau Kita Berbicara Tentang Hal Ini Siapapun Kalau Disajikan Tentang Hal Ini Akan Buat Pendapat Sama Tentang Hal Itu Artinya Ini Bisnis Matahari Terbenam Dan Justru Kalau Menurut Saya Ada Tidak Yang Ingin Melepaskan Saham Dan Kita Ingin Coba Mengakusisi Itu Palah Jadi Satu Pertanyaan Karena Konteks Bisnis Ini Kan Konteks Bisnis Matahari Terbenam Artinya Pelanggan Dia Suruh Ini Yang Kita Harus Postabain Jadi Kalau Kita Berbicara Tentang Ini Kita Tidak Terlalu NA Lagi Ini Hal Ini Sudah Sudah Kita Bisa Sipulkan Dan Memang Kalau Kita Berbicara Tentang Saham Ini Ini Saling Kontrol Saya Lihat Artinya Bagus Kalau Kita Lihat Susutan Komposisi Saham Ini Oke Oke Tidak Ada Eologi Kita Tendang Dibang Minum Tapi Ada Kontrol Kita Dari Bihak Yang Lain Saya Bukan Orang Bisnis Cuma Kalau Kita Jalan Lintas Kalimantan Ini Sekarang Sutek Dibangun Dimana Mana Bahkan Ada Interkoneksi Jalur Mahakam Langsung Dari Samarinda Sampai Kaltara Bahkan Dari Wahau Sampai Keduduk Kalau Kita Lihat Rencana PLN Artinya Kedepan Ini Bisa Jadi PLT Artinya Gak Gak Dipakai Bahkan Kalau Kita Lihat Rencana Besarnya PLT Kayan Nipi Kaltara Kalau Jadi Itu Supply Bisa Sampai Menggantikan Jalur Mahakam Ini Ini Yang Perlu Dipikirkan Oleh PLT Apa Langkah Langkah Bisnis Plannya Kedepan Supaya Kita Tetap Mendapatkan PAD Bahkan Lebih Besar Lagi Nilainya Untuk Kedepan Apakah Misalkan Kita Bangun Daerah Industri Kalau Daerah Industri Itu Bisa Dari PLT Husus Bukan Hanya Dari PLN Ke Nukle Listrik Karena Kalau Kita Tidak Punya Daerah Industri Semua Nanti Diambil Oleh PLN Lewat Jalur Mahakam Tidak